Jepang sedang bersiap untuk membangun dua kapal perang permukaan terbesar di Asia dan salah satu kombatan permukaan terbesar di dunia. Dua kapal yang disebut destroyer itu dibangun dengan satu tugas utama, melindungi Jepang dari serangan rudal balistik Korea Utara dan China. Menurut laporan US Naval Institute News, kapal akan dibangun secara khusus untuk membawa sistem tempur Aegis, radar, dan penjaga rudal SM-3. Setiap kapal akan memiliki berat sekitar 20 ribu ton, panjang 210 meter, dan lebar 40 meter. Secara dimensi jelas tidak layak disebut sebagai sebuah destroyer. Kapal ini akan dengan mudah mengalahkan kombatan permukaan terbesar Angkatan Laut Amerika yang diisi tiga perusahaan kelas Zumwalt. Kapal siluman ini memiliki berat 16 ribu ton, panjang 185 meter, dan lebar 24 meter. Kapal Jepang juga akan mengkerdirkan kelas Renhai tipe 055 China. Kapal ini memiliki panjang 180 meter, lebar 20 meter, dan bobot sekitar 13 ribu ton. Saat ini kapal perang permukaan terbesar di dunia adalah battlecriser Peter Felicky milik Armada Utara Moskow. Kapal kelas Kirov ini memiliki panjang 252 meter, lebar 28 meter, dan bobot sekitar 24 ribu ton. Kapal baru Jepang memiliki ukuran luar biasa besar karena beberapa alasan. Kapal kemungkinan akan membawa radar udara dan pertahanan rudal SP-6. Radar buatan Reteon tersebut saat ini sedang dipasang di kapal perusahaan kelas Aralekbur ke Angkatan Laut Amerika. Alasan kedua kapal harus membawa pencegahan rudal SM-3 Blok 2A dalam jumlah yang relatif besar. Ini diperlukan untuk memberikan pertahanan yang berkelanjutan. Ketiga, kedua kapal akan menghabiskan waktu yang sangat lama di laut. Sementara radar mereka juga akan terus-menerus bekerja mendeteksi ancaman. Ini mewajibkan kapal membawa bahan bakar besar untuk propulsi sistem tempur dan radar. Selama 20 tahun terakhir, Jepang secara bertahap membangun kemampuan pertahanan rudal berbasis kapal. Jepang telah membangun 8 kapal perusahaan dengan kemampuan pertahanan rudal sebanding dengan kapal kelas Aralekbur ke Amerika. Persenjataan rudal dan senjataan nuklir Korea Utara dan Cina telah membebani armada kecil ini. Apalagi mereka juga masih harus bertanggung jawab untuk tugas lain seperti perang anti kapal selam, perang anti udara dan misi tradisional destroyer lainnya. Kedua kapal baru akan mengurangi beban kapal perusahaan yang ada hingga bisa fokus ke misi lain. Kemampuan pertahanan rudal yang disediakan oleh kedua kapal tersebut pada awalnya akan ditutup oleh Aegis Ashur. Ini adalah sistem Aegis berbasis derat. Tetapi tidak mudah bagi Jepang untuk menempatkan sistem tersebut. Banyak pemerintah daerah menolaknya hingga memaksa Tokyo menempatkan seluruh sistem di laut. Pasukan maritim beladiri Jepang dalam beberapa tahun terakhir memang terus mengembangkan kekuatannya. Pada akhir 2010-an sebagai tanggapan atas pembangunan maritim Cina, Jepang memperluas armadanya dari 16 kapal selam serang menjadi 22. Negara ini juga telah memulai konversi dari destroyer pengangkut helikopter Izumo dan Kaga menjadi kapal induk penuh yang akan mengoperasikan F-35B Joint Strike Fighter. Setelah selesai, keduanya akan menjadi kapal induk pertama Jepang sejak Perang Dunia Kedua. Kedekatan Jepang yang tidak nyaman dengan Korea Utara dan Cina memaksanya untuk memperluas pertahanannya. Angkatan Laut Jepang bertanggung jawab untuk melawan ancaman bawah laut, permukaan, udara hingga luar angkasa. Dua kapal baru pada dasarnya akan bertanggung jawab untuk membangun gelembung pelindung bagi lebih dari 125 juta orang. Jarang ada begitu banyak orang bergantung pada sesuatu yang begitu sedikit. Demikian sahabat Jatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jjatapa.com Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like a eagle, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!